Di sini terdapat soal, jika fx sama dengan min 3x plus 1, dan gx sama dengan 2x per x min 1, maka g inverse bundaran f inverse x sama dengan, jadi di sini kita akan menggunakan rumus khusus pus inverse. Di sini dapat kita lihat bentuk fx-nya itu adalah hx plus b, di mana h-nya itu tidak sama dengan 0, maka rumus untuk f inverse x-nya sama dengan x min b per a, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan x min b-nya kita ketahui di sini 1, maka min 1 per a-nya kita ketahui di sini min 3. Jadi kita dapat f inverse x-nya itu sama dengan x min 1 per min 3. Kemudian untuk bentuk gx-nya ini adalah ax plus b per cx plus d. Maka menggunakan rumus khusus fungsi inverse, g inverse x-nya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi dapat kita tentukan g inverse x-nya itu sama dengan min d, d-nya itu min 1, jadi min dikali min 1. x plus b-nya di sini 0 per c-nya 1, berarti 1 dikali xx min a-nya adalah 2. Jadi g inverse x-nya sama dengan x per x min 2. Yang dicari di sini adalah g inverse bundaran f inverse x, sama dengan bisa ditulis juga g inverse f inverse x, maka fungsi f inverse x-nya dimasukkan ke fungsi g inverse, jadi sama dengan fungsi f inverse x yang ini kita masukkan ke fungsi g inverse x yang ini. Maka x-nya kita masukkan dengan x min 1 per min 3 per, x-nya kita masukkan lagi, x min 1 per min 3 dikurangi 2. Kemudian x min 1 per min 3 per, kita samakan penyebutnya menjadi min 3, jadi x min 1 plus 6 per min 3. Jadi sama dengan x min 1 per min 3 per x plus 5 per min 3. Kemudian min 3-nya ini bisa kita coret, jadi hasilnya adalah x min 1 per x plus 5. Jadi g inverse bundaran f inverse x-nya sama dengan x min 1 per x plus 5. Maka jawabannya adalah c. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.